Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Di tengah-tengah kita hadir Dua bocah cilik ya Yang masih duduk di sekolah dasar di Lombok Barat Ini ada adik Syahi dan adik Pani Yang kemarin, minggu kemarin Berhasil mendaki Gunung Rijani Dan ditemani oleh Bapak Pak Iwan Bapak dari adik Pani dan adik Syahi Gimana kabar adik Syahi baik ya Kemudian adik Pani Baik Pak Iwan gimana kabar Ya senang sekali pada pagi hari ini Kita berbincang-bincang dengan Dua bocah yang sangat luar biasa Ya mungkin tidak banyak yang bisa Mendaki Gunung Rijani Tapi Syahi dan Pani Ya Syahi duduk di kelas 1 SD Kemudian Pani masih duduk di kelas 6 SD Kita akan berbincang-bincang sedikit Tentang pengalamannya naik Gunung Rijani Mulai dari kakak Pani mungkin ya Yang lebih besar Bapak Pani kemarin naik Rijani Gimana perasaannya gitu Senang Senang ya Memang hobi mendaki ya adik ya Iya Sejak kapan senang mendaki Sejak kecil Sejak kecil Berarti sudah berapa kali mendaki Tiga kali Oh tiga kali Itu sama siapa aja mendakinya Memang sama Bapak Oh Saat mendaki Ada rasa takut atau gimana gitu Gimana pengalamannya kemarin Terakhir pas mendaki sama adik Adik Syahi Banyak rombongan temannya ya Banyak Itu Selama berapa hari di sana Empat hari Oh empat hari ya Mendakinya berapa hari Empat hari Empat hari Tiga Tiga malam Tiga malam Empat hari Itu adik Pani mendaki Itu lewati Lembah kan Kemudian tebing kan Kemudian savana Dan Pasir gitu Gak ada rasa takut gitu Gak ada Oh gak ada Hebat juga ini adik Pani ya Sekarang giliran adik Syahi ini Adik Syahi Adik kan masih kecil Ya Kelas 1 SD lagi Gimana Tidak ada rasa takut Naik kemarin sama bapak Sama kakak Pani Ke Gunung Rinjani Gunung Rinjani Tidak ada Tidak ada ya Berarti pemberani ya Ini Mau nular bapaknya Yang seneng daki Atau gimana Mau ikutin bapaknya gitu Sekarang Kelas 1 SD Di mana sekolah SD berapa SD Ya mungkin Ke Pak Sebagai orang tua Dari Pakni dan Sahi Nggak mungkin Pak Iwan Pak Iwan memang Hobi ya Mendaki Gunung Iya Hobi Sejak Bujang atau sudah berluar berapa? Sebenarnya sejak lama sih suka olahraga mendaki Cuma rutinnya itu sejak tahun 2015 Waktu itu diajak sama tim dari Mataram Dari sejak itu ada pengalaman sedikit Dari situ mulai suka Akhirnya pas pertama langsung ngajak anak yang pertama Oh anak pertama juga sudah mendaki ya Yang kelas berapa anak pertama Pak? Yang kelas satu alia Sudah tiga kali juga dia ikut Nah jadi dari situ dah mulai setiap tahun Bahkan kemarin 2016 itu sempat tiga kali dalam setahun Apakah hobinya Pak Iwan ini Bapak tularkan Atau memang secara alami adik-adik ini melakukan hobi yang sama seperti Pak Iwan Nah kalau anak-anak sebenarnya dia minta sendiri Tidak pernah kita ajak Jadinya karena dia sudah melihat kita tetap mendaki Dia ikut juga ingin mendaki Malah tiap melihat gunung kadang-kadang nagih kapan kita naik renjani Apalagi kemarin kakaknya ikut menah muncak Ikut juga dia ingin naik renjani Berarti pas muncak kemarin kapan? Hari Jumat? Apakah kemarin ya? Kita berangkat itu malam Jumat Terus ngecam di Pohos Tiga itu malam Sabtu Ngecam di Pelawangan itu malam Malam Minggu Kita muncak itu malam Minggu jam 1 Sampai puncak jam 7 pagi Kita istirahat Terus foto-foto sebentar Baru turun Sampai di Pelawangan itu Di tempat ngecam itu jam setengah 12 Di situ kita istirahat Terus makan Setelah itu Kita packing Berangkat ke Danau jam Jam 2 Yang pendahannya itu Sekitar jam 6 sore Di danau kita Makan semalam di situ Kita memanfaatkan untuk istirahat Untuk makan Sekali juga ngajak anak-anak ke Air kalupnya Air yang panas Biar ada pengalaman Kita ajak mancing Nah setelah itu Jam 10 pagi Kita jalan pulang Hari Senin itu Lewat jalur torian Cuma karena kita Pertama dan ingin nyoba Lewat jalur torian itu Karena Katanya orang bagus kan Sejuk Banyak air terjunnya juga Cuma jadi permasalahan di situ Jalurnya ada lumayan curang Kita jalannya lewat Tembing gitu Lewat sebesar jalan setapak Memang kalau untuk anak Memang belum terlalu ini Tapi Adi saya bisa ya melalui Dia Tidak pernah digendong malah Tidak pernah merasa Mengeluh Mengeluh lelah Tidak pernah Kita kontrol Bahkan kita kemarin ikat tangannya Kita bawa tali Kita ikat tangannya Kita ikat di Kita pegang Biar ketika nanti Dia keleset Bisa Biar tidak jatuh Nah mungkin Setelah Pak Iwan Ini Melalui hobi ini Bapak Pengen Berikan pendidikan kepada Anak-anak pelunggu atau bagaimana Sebenarnya Karena hobi jadinya Dia hanya Permintaan sendiri Tetapi banyak hal yang kita bisa petik dari Dari hobi itu Yang pertama itu dia Ada rasa kecintaan terhadap alam Dia Apa namanya Ada Kemauan untuk berbaur Kemudian Biar dia paham Arti sebuah Kerjasama Begitu kan Cedal lingkungan Iya Jadinya Dia tahu arti Arti sebuah tim Karena segala sesuatu Kan kita harus Saling membandu-membandu Apalagi dalam Mendaki itu memang Kita harus punya tim yang Betul-betul solid Karena kan Tidak hanya Perlengkapan saja Yang kita bawa Tapi logistik Untuk makan minum Semua disitu Jadinya kita harus Apa namanya Saling bantu-bantu Untuk bisa Membawa Aduh Ya Adik Sahi Adik Pani Siap berdaki lagi Siap Siap ya Tidak takut ya 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 itu tadi Bincang-bincang kita Dengan Pak Iwan Ya Dan adik Syahi Ya Serta adik Pani Ya dua bocah Sekolah dasar yang Berhasil menaklukkan Gunung Rijani Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh